Tegak-teki pemilik kapal layar atau yak yang ditemukan nelayan Aceh Utara mendekati titik terang. Seorang warga Inggris sabtu kemarin berkunjung ke pelabuhan Krunggekuh, Aceh Utara, untuk memastikan kapal layarnya yang hilang saat ini. Peter Jeremy David, warga London Inggris, melakukan pengecekan kelengkapan dan kondisi kapal di pelabuhan umum Krunggekuh, Aceh Utara. Kapal layar mewah berbendera Thailand yang ditemukan terdampar di perairan Krungmane, Aceh Utara, diparkir di pelabuhan Krunggekuh sambil menunggu proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan bukti kepemilikan atau sewa dari Peter. Meskipun Peter seorang warga London Inggris yang mengaku sebagai pemilik kapal dan sudah menyerahkan surat kepemilikan kepada Syah Bandar dan otoritas pelabuhan Loksemawe, namun ia harus menunggu hasil verifikasi di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Peter Jeremy David pun langsung melakukan pengecekan kelengkapan dan kondisi kapal yang memiliki tiga kamar tidur dan satu ruang tamu. Pengecekan kapal dilakukan agar Peter mengetahui keperluan yang harus dibawa dari Phuket, Thailand menuju Aceh, termasuk kru kapal, sebelum kapal tersebut dibawa pulang. Melalui penterjemah Safruddin, Peter Jeremy David mengatakan penyebab utama kapal yak tersebut terdampar ke perairan Aceh Utara karena jangkar atau perangkat penambat di dasar laut tak cukup kuat menahan kapal layar yang diparkir di perairan Phuket, Thailand. Saat itu Peter meninggalkan kapal dalam kondisi kosong karena berlayar ke darat dengan perahu motor. Namun saat kembali kapalnya sudah tak ada lagi di tempat buang jangkar. Peter melaporkan kehilangan tersebut kepada kepolisian Thailand dan Nikobar India, perihal keberadaan kapal layarnya. Polisi air Thailand pun sempat mencari letak kapal Peter, namun tak ada kabar. Sayangnya Peter tak menyebut sumber informasi sehingga dia mencari kapal layar tak bertuan yang ditemukan di Aceh Utara. Jika benar kapal layar tersebut milik Peter dengan kondisi kapal yang saat ini tak bisa berlayar, kenyataan ini memaksa Peter harus kembali lagi untuk memperbaiki kapal, sehingga kapal tersebut bisa berlayar kembali pulang ke Thailand. Sementara itu pihak KSOP Loksemawe masih melakukan pemeriksaan dokumen Peter Jeremy yang mengaku sebagai pemilik kapal. Dokumen tersebut mencakup sertifikat dan asuransi rangka kapal dan surat pelapor dari pihak polisi Thailand untuk diverifikasi di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari Aceh Utara.